Shalom, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita kembali ke seri kotba eksposisi dari Kitab Keluaran. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak kami, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk dengar dari firmanmu, pasal yang penting ini, supaya kami bisa mengerti dan hambamu diurapi oleh roh kudus untuk menyampaikan firman ini dengan jelas, dengan setia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak-Ibu, pada waktu saya melayani sebagai pendeta beberapa dekade yang lalu, sering saya memakai, kalau mau memakai kemeja yang formal, kemeja putih, untuk pertemuan pendeta atau rapat yang lain. Dan terkadang, saya siap untuk keluar rumah dengan kemeja yang mungkin kurang rapi, belum disetrika. Jika Ibu Laura, istri saya, melihat kemeja itu dalam kondisi yang kurang rapi, belum disetrika, dia mengeluh kepribadian saya. Saya kurang memperhatikan hal itu. Tetapi Ibu Laura, mengatakan bagaimana pandangan mereka, pandangan pendeta-pendeta lain, tentang saya nanti sebagai istri, yaitu bahwa saya adalah istri yang kurang rajin. Nah, jadi kemeja saya dan rapinya akan mencerminkan kebaikan Ibu Laura sebagai istri menurut dia. Nah, tolong menerapkan prinsip itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Apa yang diumumkan tentang Yesus dari tindakan dan ucapan kita. Inilah tema untuk khutbah ini. Bagaimana kita mau ikut peraturan Tuhan, bukan untuk menyelamatkan kita sendiri, tetapi, nah ini temanya, kita ikut peraturan Tuhan, untuk mencerminkan karakter Tuhan. Kita ikut peraturan Tuhan, untuk mencerminkan karakter Tuhan. Kita akan lihat konsep ini dan kebenaran ini dalam Keluaran Pasal 20. Kita langsung ketemu dengan ke-10 firman. Mari kita membaca dari kitab Keluaran. Dan saya akan membaca dulu ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allah-Mu, yang membawa Engkau keluar dari Tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menurut, menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah keparannya, atau beribadah keparannya, sebab aku, Tuhan, Allah-Mu adalah Tuhan yang cemberu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allah-Mu, dengan semberangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan semberangan. Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat, Tuhan, Allah-Mu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempat ke diamananmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayamu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepada-Mu. Jangan membunuh. Jangan bersinah. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini, saudara-saudari, bapak ibu, kesepuluh firman. Kesepuluh firman berakar dalam keselamatan. Kita lihat itu langsung dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. yaitu keselamatan Israel dari perbudahkan di Mesir. Hukum menyusul hubungan. Dengan kata lain, oleh karena Allah menyelamatkan Israel dan memanggil mereka menjadi kerajaan imam dan bangsi yang kudus. Lihat kekeluaran pasal 19 ayat 6. Oleh karena itu, oleh karena sudah ada keselamatan, ada hukum-hukum yang harus ditemukan dalam kehidupan mereka. Mereka harus mencerminkan karakter Allah dan mencerminkan identitas mereka sebagai bangsa Tuhan atau umat Allah. Allah tidak saja menebus mereka dari perbudahkan. Setelah dia menebus mereka, dia juga ingin membentukkan karakter mereka yang kudus. Apa bisa dikatakan secara umum tentang kesepuluh firman ini? Kita lihat keempat firman yang pertama berkaitan dengan hubungan Allah dengan umatnya. Ini hukum vertikal. Keenam firman yang terakhir, hukum yang kelima sampai hukum yang ke sepuluh, berkaitan dengan hubungan kita dengan yang lain atau hukum horizontal. Firman-firman atau hukum-hukum vertikal, firman satu sampai empat, bisa diringkas dengan ulangan pasal enam ayat lima. Pesan itu diberikan sesudah kesepuluh firman di ulangan pasal lima. Hukum-hukum horizontal bisa diringkas dengan imamat pasal sembilan belas ayat delapan belas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Vertikal horizontal. Yesus mengutip kedua ayat itu sebagai hukum terutama dalam perjanjian lama yang meringkas kesepuluh firman ini. Dan bisa dikatakan kesepuluh firman meringkas atau mendahului semua hukum yang ada di hukum Taurat. juga bisa dikatakan bahwa ada prinsip di bawah semua firman ini. Dalam Matius pasal lima Yesus membahas prinsip itu soal hati yang bisa dikatakan adalah akar untuk tindakan. Jadi hati atau morbasi adalah akar untuk tindakan. nah kita akan lihat secara ringkas secara agak cepat semua firman ini. Firman yang pertama adalah hukum yang mendukung semuanya. Allah mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pemberhalaan adalah dasar atau fondasi untuk semua dosa. Allah layak untuk menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Setiap kali sesuatu menggantikan Allah di dalam hati kita atau kehidupan kita maka kita memosisikan berhala di atas Tuhan atau memosisikan diri di atas Tuhan itu pemberhalaan. Firman ini sangat penting bagi Israel khususnya karena mereka akan masuk tanah perjanjian yaitu kanaan yang mana banyak dewa disembah disitu. Setiap kota memiliki dewa khusus mereka harus mengakui bahwa Allah saja tertinggi dan tidak ada dewa-dewi yang bisa dibandingkan dengan dia atau bisa ditempatkan di atas dia. itu firman yang pertama. Firman yang kedua firman itu melarang membuat patung atau apa saja untuk mewakili Allah untuk menyembah patung itu. Manusia diciptakan menurut gambar Allah bukan terbalik. Seringkali kita mencoba menggambarkan Allah menurut gambar kita gambar manusia atau sebuah binatang inilah penciptaan terbalik salah. Allah kita berbeda dari dewa-dewi lain atau ala-ala lain di dunia ini. Dialah Allah yang cemburu karena hanya dia layak disembuh. Dia tidak akan membagikan kemuliaannya dengan yang lain dan tidak seperti ala lain. Dia akan memperlihatkan kasih setianya dalam bahasa aslinya. Kasih setianya kepada manusia beribu-ribu keturunan secara literal bukan beribu-ribu orang tetapi beribu-ribu keturunan yaitu selama-lamanya jika mereka mengasihi Allah. Kita memiliki cukup banyak bentuk berhala. Baik berhala perat emas seperti dulu maupun berhala modern seperti HP uang anak-anak ya kadang-kadang anak-anak bisa menjadi berhala jadwal bisa menjadi berhala posisi kedudukan dan lain sebagainya. Israel nanti akan melanggar firman ini di keluaran pasal 32 pada waktu mereka membentuk sebuah anak lembu emas untuk mewakili Allah yang menyelamatkan mereka. Jadi itu yang kedua sekali lagi ini vertikal firman yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan menyebut nama Tuhan atau Yahweh dengan sembarangan berarti menajiskan nama Allah dengan janji yang palsu atau memakai nama Allah sebagai sesuatu yang majis seperti jimat. Imamat 19 ayat 12 mengatakan janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama alamu. Nama Allah itu kudus. Nama-nama berkaitan biasanya di dalam perjanjian lama nama-nama berkaitan dengan karakter orang atau karakter Tuhan karakter Tuhan nama Allah yang ada dan yang sudah ada yang akan datang berkaitan dengan karakternya sebagai Allah yang kekal dan kudus. Jika kita memakai nama Allah dengan sembarangan berarti kita mencemarkan namanya atau membiasakan namanya nama Allah yang kudus dan karakter Allah yang kudus harus ditinggikan dan dimuliahkan dia sangat berbeda dari Allah lain jadi hati-hati kita tidak mau di dalam hati atau dengan mulut membiasakan nama Allah atau memikir bahwa dia sama seperti Dewa Dewi lain firman yang keempat berkaitan dengan prinsip istirahat atau hari sabat ingatlah dan kuduslah hari sabat dengan penjelasan yang agak panjang disini prinsip ini dibuat oleh Allah dalam penciptaan Allah berhenti kerjanya pada hari yang ketujuh jadi ini menjadi pola bagi kita hari apa saja yang dipisahkan adalah hari yang kudus baik hari sabat atau hari minggu hari senin selasa berarti hari yang dibedakan dari hari yang lain yang mana kita boleh berfokus kepada Allah dan tubuh dan pikiran dan jiwa kita boleh dipulihkan mengingat hari sabat berarti percaya kepada kedaulatan Allah kita bukan bos setuju kita bukan bos Allah adalah bos kita dan saya percaya bahwa saya akan menyelesaikan tugas-tugas saya dalam enam hari bukan tujuh hari itu penting kita ingat dan percaya kepada Tuhan untuk memisahkan satu hari untuk istirahat nah itu firman satu sampai firman yang keempat berkaitan dengan hukum hukum vertikal hubungan kita dengan Allah yang kelima sampai yang ke sepuluh berkaitan dengan hukum hukum dengan sesama ayat yang ke dua belas ini firman yang kelima hormatilah ayamu dan ibumu apa artinya itu hormatilah ayamu dan ibumu mana hati mereka melindungi mereka bisa lihat nanti diskusi Yesus dengan orang farisi di Markus pasal tujuh mereka tidak mereka sangat pintar bagaimana mereka tidak wajib melindungi orang tua tetapi mereka melanggar menurut Yesus hukum ini juga berarti hidup sesuai hikmat mereka hidup sesuai hikmat orang tua kita bisa membaca itu dalam amsal inilah hukum atau firman dengan janji seperti Paulus mengingatkan jemaat Ephesus dalam Ephesus pasal 6 ayat 2 ketertiban dalam subuh masyarakat berdasarkan hormat yang diberikan kepada ayah dan ibu jika seorang anak menghormati ayahnya dan ibunya maka dia akan dibesarkan menjadi orang yang menghormati otoritas lain dalam masyarakat masalah sekarang yang saya lihat di Amerika Serikat banyak anak-anak tidak menghormati ayah dan ibu itu diterapkan dalam masyarakat mereka tidak lagi menghormati polisi mereka tidak lagi menghormati hakim mereka tidak lagi menghormati guru dan lain sebagainya jadi ini salah satu prinsip yang bisa membuat masyarakat lebih tertib satu prinsip yang boleh diramalkan dari firman ini adalah orang muda menghormati orang yang lebih tua imamat ayat pasal 19 ayat 32 engkau harus bangun berdiri di hadapan orang umanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua juga bisa lihat 1 Petrus pasal 5 firman yang ke-6 sampai yang ke-10 agak singkat kita bisa sebenarnya saudara-saudara papi ibu saudara mungkin mau berkotba dari satu firman aja jadi ada seri kotba 10 kotba dari ke-10 firman ini tetapi kalau mau meringkas semuanya atau lebih singkat bisa menjelaskan apa artinya dan nanti diterapkan nanti dalam kehidupan orang sendiri pribadi firman 6 jangan membunuh apa artinya jangan membunuh hal ini tidak mengacu ke hukuman mati hal ini berarti mengambil nafas hidup dari seorang lain dengan sengaja biasanya berakar dalam kemarahan inilah maksud Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26 kemarahan adalah benih pembunuhan jadi Yesus mengatakan jangan marah ya pasti jangan membunuh tetapi jangan marah ini prinsipnya di bawah hukum ini firman ini firman yang ketujuh jangan bersina bersina juga dijelaskan oleh Yesus sebagai soal hati jika ada seorang laki-laki yang memandang istri orang lain dengan hawa nafsu untuk mengini dia dengan hawa nafsu yang tidak baik sama dengan bersina itu melanggar perjanjian nikah firman yang kedelapan jangan mencuri bagaimana kita mencuri kita mengambil sesuatu yang hak milik orang lain prinsip disini adalah menghormati harta benda orang lain dan hak orang lain kita harus menghormati hak orang lain atau harta benda orang lain itu jika seorang Israel mencuri dari seorang Israel sepertinya mereka mencuri warisan yang diberikan Allah kepada mereka jadi bukan dosa fisik saja itu dosa spiritual dosa rohani firman yang kelima jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 jika ya mengatakan ya jika tidak mengatakan tidak kita harus menjadi orang berintegritas dan yang terakhir adalah firman yang ke 10 jangan mengingini rumah sesamamu dan seterusnya firman yang terakhir berkaitan dengan ketidakpuasan ketidakpuasan adalah akar untuk firman ini serta ketidakpercayaan kepada Tuhan jika kita mengingini harta benda orang lain sama seperti tidak puas dengan apa yang diberikan kita oleh Tuhan baik harta benda baik kedudukan kepemimpinan maupun sukses dan lain sebagainya sebaliknya kita harus bersuka cita dengan orang yang bersuka cita kita bersuka cita jika ada teman yang naik jabatan atau bisa membeli tanah atau membeli harta benda baru kita bersuka cita ini akan menolong hati kita menghindari untuk mengingini obat untuk mengingini bisa ditemukan dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12 saya akan membaca Filipi pasal ini obatnya untuk mengingini susah untuk diucapkan oleh saya itu kata itu Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12 ku katakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal keleparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan nah ini kuncinya ayat 13 segala perkara dapatku kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan keparaku kita lebih puas kalau kita paling puas dengan Yesus Kristus itu akan menolong membantu kita menghindari dosa ini nah itu kesepuluh firman Yesus maaf Tuhan Allah lanjut kepada Musa menjelaskan dalam ayat 18 dan sampai 21 seluruh bangsa ini itu menyaksikan guru mengguntur kilat sabung menyabung sangka kalau berbunyi dan gunung berasap seperti yang dekat terjadi di pasal 19 dan gemetha mereka berdiri jauh-jauh mereka berkata kepada Musa engkau lah berbicara dengan kami maka kami akan mendengarkan tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami nanti kami mati tetapi Musa berkata kepada bangsa itu janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takutkan dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh tetapi Musa pergi mendekati yang kelam dimana Allah ada orang Israel sangat takut setelah mereka menyaksikan guru kilat dan asap mereka gemetar mereka minta Musa untuk mewakili mereka kepada Tuhan tetapi Musa mengatakan janganlah takut Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dengan maksud supaya takut akan dia daripadamu ini menarik ya janganlah takut tetapi takut janganlah takut tetapi takut mereka harus takut akan Allah dan tidak takut terhadap dosa kita menghormati dan takut akan Tuhan tetapi juga percaya keparahannya karena kita tahu bahwa Allah adalah yang baik dan kudus dan dia menerima kita sebagai anak-anaknya oleh darah Yesus Kristus jadi kita takut menghormati Tuhan nah oleh karena itu kita tidak harus takut dihakimi oleh Tuhan karena Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita bagian yang terakhir adalah peraturan mengenai kebaktian lalu berfirman ayat 22 lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa beginilah kau katakan kepada orang Israel kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit janganlah kamu membuat di sampingku ala perak juga ala emas janganlah kamu buat bagimu kau buatlah bagiku mespat dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang ku tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau tetapi jika engkau membuat bagiku mespat dari batu maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung maka engkau melanggar kekudusannya juga jangan engkau naik tangga ke atas kemespaku supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya bagian ini sesuai dengan apa yang diperintahkan sebelumnya jika kita memahami siapakah Allah dan kehendaknya bagi kita maka kita memisahkan diri dari tandakan tindakan dan yang tidak baik di dunia ini Allah akan memberkati umatnya tetapi mereka harus ingat bahwa dia adalah kudus dan mulia mereka harus membuat sebuah mespat dari batu bukan emas dan mereka tidak boleh naik tangga mespat Tuhan seperti supaya auratnya dilihat atasnya apa maksudnya mereka harus hidup dan beribadah dengan metode yang akan memisahkan atau membedakan mereka dari agama orang kanaan mungkin ada hal-hal seksual atau sesuatu yang kurang ajar berkaitan dengan tangga atau batu pahat kurang tahu tetapi ada kemungkinan itu berkaitan dengan agama kafir yang ada di kanaan umat Tuhan harus hidup secara berbeda secara kudus kenapa untuk mencerminkan kekudusan kepada orang lain jadi Bapak Ibu Sadara Sadari bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini atau kebenaran yang ada di dalam kesepuluh firman hukum 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 dan hukum lain dalam hukum Taurat tidak diberikan supaya kita menjadi warga negara yang baik atau supaya ada masyarakat yang bisa menjadi lebih stabil melainkan hukum hukum ini diberikan supaya Israel dan masa kini jemaah Yesus bisa mencerminkan terang Yesus yaitu karakter Allah dan bagi umatnya boleh hidup di dalam dunia ini Yesus menguatkan bisa mungkin bisa dikatakan memperseriuskan hukum-hukum itu itu adalah soal hati apakah hati kita sudah dimiliki oleh Tuhan apakah hati kita sudah diselamatkan apakah kita sudah diselamatkan kalau begitu mari kita hidup sesuai dengan kekudusan Allah hidup sesuai dengan identitas baru kita sebagai anak-anak Allah bagaimana kehidupan ini bisa mencerminkan kemuliaan Allah dalam kegelapan itu itu pertanyaan yang penting jadi mari kita berkomitmen untuk membahas belajar merenungkan kebenaran kebenaran dan hukum-hukum firman-firman ini supaya kita bisa menggali apa prinsipnya yang bisa diterapkan dalam hati kita sebagai orang percaya kepada Yesus supaya saya bisa mencerminkan Yesus kepada orang lain itu yang penting saudara-saudari dan prinsip-prinsip ini akan menjadi akar firman-firman yang akan menolong membantu menguatkan kita dengan kekuasaan roh kudus untuk mencerminkan kekudusan Yesus Kristus kepada orang lain mari kita berdoa Bapak kami kami sangat bersyukur karena Tuhan baik dan sangat baik dan Tuhan menjadi juru selamat bagi kami dan memanggil kami untuk hidup sesuai dengan keselamatan itu panggilan itu sesuai dengan identitas itu tolong kami ikut prinsip yang ada di dalam firman-firman ini supaya dunia ini dan kegelapan ini bisa melihat terang Yesus yang ada di dalam hati kami kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Amin Shalom